Meski sudah jadi terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, kekuatan dan pengaruh Verdi Sambo masih cukup dikhawatirkan. Termasuk dikhawatirkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Siman Juntak. Martin menilai, Verdi Sambo yang pernah berkuasa di Divisi Propampolri masih punya kekuatan untuk mengendalikan proses hukum. Tak hanya dari sejarah kekuasaan, sejarah kekayaan Verdi Sambo diakini turut bisa mempengaruhi performa sidang. Kekayaan Verdi Sambo dianggap tak masuk akal oleh Martin Siman Juntak. Martin mencontohkan, Verdi Sambo setidaknya mampu belanja kebutuhan operasional tiga rumahnya masing-masing senilai 200 juta rupiah tiap bulannya. Padahal gaji standar Kadif Propampolri biasanya hanya mencapai 35 juta rupiah per bulan. Selain kekayaan tak masuk akal, Martin juga mengkhawatirkan pengaruh jaringan kepolisian yang pernah digegem Sambo selama jadi Kadif Propampolri. Martin melihat, gelagat adanya perlakuan spesial dari kejaksaan terhadap Verdi Sambo dan Putri Jandrawati. Terbilang lebih halus ketimbang perlakuan terhadap terdakwa lain. Hingga berita ini dunggah, Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!